Peristiwa Merah Salju Jelit 13 Bab 19 Cabut rumput seakar-akarnya biasanya yapkaya amat senang menyelami bayangan punggung orang, terasa olehnya bayangan punggung orang ini sedikit banyak mempunyai keistimewaan sendiri, maka bukanlah soal sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya orang itu dari bayangan punggungnya. Akan tetapi bayangan orang baju hijau ini terasa asing baginya. Perayawakannya sih tidak terlalu tinggi, namun gerak-geriknya cukup cekatan dan gesit, lekas sekali dia sudah tiba di ujung jalan raya sana. Sekonyong-konyong bayangan orang itu tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas lagi. Bintang-bintang berkelap gelip di langit, padang rumput hening lelap tak terdengar suara apapun. Dengan langkah lebar yapkaya segera mengejar ke depan, mulutnya berseru perlahan, teman di depan itu apakah ada petunjuk? Silakan berhenti untuk bicara, langkah orang jubah hijau bukannya berhenti malah dipercepat, beberapa kejap kemudian setelah menempuh jarak tertentu, tiba-tiba badannya melejit terbang mengembangkan ginkang petoh kansian, delapan langkah mengejar tonggret dari tingkat tinggi. Bukan saja ginkang orang ini amat tinggi, gaya gerakannya amat indah. Tampak oleh yapkaya jubah besarnya yang kedodoran itu melambai-lambai tertiup angin, tiba-tiba terasa pula olehnya gerak-gerik orang ini seperti sudah amat hapal dan pernah dilihatnya entah di mana. Semakin jauh mereka berlari, cuaca semakin gelap. Yapkaya sendiri juga tidak perlu tergesa-gesa untuk menyanda orang itu. Kalau orang jubah hijau ini tidak mau menemui dirinya, kenapa tadi menarik lengan bajunya? Jika orang ini memang ingin bertemu dirinya, kenapa dirinya harus terburu-buru mengejarnya? Angin menghembus rumput berombak, di antara sela-sela rumput yang tumbuh tinggi ternyata terdapat sebuah jalanan kecil. Agaknya orang itu amat hapal dengan situasi dan keadaan padang rumput dan sekitarnya, di antara semak-semak rumput tinggi dia menuju ke timur lalu berbelok ke utara, kembali ke arah barat, tiba-tiba bayangannya lantas lenyap. Ternyata Yapkaya tetap kalem dan tidak menjadi gugup karenanya, dia pun berhenti dan menunggu dengan sabar. Betul juga tak lama kemudian terdengar sebuah suara lirih di antara semak-semak rumput panjang, kau tahu siapa Yapkaya tertawa, mulutnya segera bersenandung dengan suara rendah, Langit bergelamjang, bumi bergetar, orangnya balik jade, batu jade berbau harum. Itulah Simsem Nyo dari Ban Betong, terdengar orang tertawa dari semak-semak rumput, tawa yang lincah dan merdu serta lembut. Terdengar seorang berkata dengan tertawa, pandangan yang tajam, patut diberi hadiah. Hadiah apa tanya Yapkaya tertawa. Kau masuk kemari dan menikmati arak bersama, sahut Simsem Nyo. Di tengah semak belukar padang rumput ini, kira bagaimana ada tempat menyimpan arak. Setelah Yapkaya masuk ke dalam, baru dia mengerti, ternyata di tempat belukar ini Simsem Nyo membangun sebuah bilik kecil di bawah tanah. Jika bukan dia sendiri yang membawamu kemari, umpama ada selaksa orang yang menjelajah seluruh padang rumput ini juga jangan harap bisa menemukan bilik kecil ini. Sungguh suatu tempat yang aneh dan menakjubkan, bukan saja di dalam ada arak, malah di sini juga tersedia sebuah balai-balai yang bersih, lemari rias yang antik, di atas meja riasnya malah dipajang seongguk bunga segar. Meja antik di mana sudah tersedia arak, terdapat pula beberapa macam sayur mayut. Yapkaya terlongong. Simsem Nyo mengawasinya dengan tersenyum simpul, itulah senyuman yang menyedot sukma setiap laki-laki. Menghadapi senyuman yang menggiurkan ini, hati setiap laki-laki akan tergugah dari ketinggian terhadap perangsang yang membangkitkan daya kelakian. Katanya tersenyum manis, apakah kau merasa heran tiba-tiba Yapkay pun, tertawa, ujarnya, tidak heran, tidak heran Simsem Nyo melengat. Perempuan sepertimu, peduli apapun pekerjaan yang kau lakukan, aku tidak perlu merasa heran, jelalatan kerlingan dijimat Simsem Nyo, katanya, agaknya kau ini memang laki-laki yang serba tahu rusan, demikian pula kau ini perempuan yang serba tahu. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjadi orang yang betul-betul tahu rusan, duduk dulu sambil minum arak. Dan selanjutnya, berkedik-kedik Matuyapki. Kalau kau toh laki-laki yang serba tahu, tidak pantas bertanya demikian di hadapan seorang perempuan, sebetulnya aku hanya ingin mendengar kau bercerita saja, bercerita tentang apa cerita tentang Simsem Nyo, dari mana kau tahu bila aku bisa bercerita tentang kejadian itu bukan hanya itu saja yang ku ketahui lho, tiba-tiba Simsem Nyo tidak bersuara lagi. Cahaya lampu yang redup menyinari mukanya sehingga dia kelihatan lebih cantik, namun suatu kecantikan yang merawankan, cantik dingin yang harus dikasihani. Pelan-pelan dia menuang secangkir penuh terus disodorkan kepada Yapke. Yapke pun duduk. Angin menghembus masuk dari lubang di sebelah atas, sinar lampu berkelap-kelip, seolah-olah hari sudah larut malam. Alam semesta hening lelap, memangnya siapa akan menduga di dalam bilik di bawah tanah ini dua orang sedang duduk berhadapan berdiam diri menikmati arak. Memangnya siapa pula yang dapat merabah jalan pikiran mereka? Kembali Simsem Nyo memenuhi cangkirnya, pelan-pelan ditenggatnya pula, lalu katanya pelan-pelan, kau tahu siapa juragan sin tutong Yapke manggut-manggut. Kau tahu bahwa Pek Tian Ih dan Bih Hong Chun sebenarnya adalah saudara angkat seperjuangan dalam menempuh kehidupan pelik di antara mati dan hidup Yapke manggut-manggut. Mereka berjuang mengadu pundak, dari luar perbatasan malang melintang sampai ke Tionggoan, akhirnya sin tutong dan ban betong amat tenar dan disegani di buling. Sudah lama aku tahu Pek Lociampua adalah tokoh yang luar biasa, Simsem Nyo menghela nafas, katanya rawan, justru karena dia seorang yang luar biasa, maka akhirnya dia mengalami kematian yang begitu mengenaskan. Kenapa karena dia sehingga sin tutong sehari demi sehari semakin besar dan jaya, bukan saja lebih unggul dari ban betong, di kalangan kangau boleh dikata tiada tokoh manapun yang kuat mengungguli di aku kira dia pasti banyak membuat kesalahan terhadap orang banyak, kebesaran tokoh buling dengan ketenarannya. Memang harus diraih dengan cucuran darah, kata Simsem Nyo setelah mengertak gigi, dia sendiri pun tahu bahwa banyak orang kangau yang membenci dirinya, tapi mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa orang yang paling membenci dirinya adalah saudara angkat yang amat dekat dengan dirinya. Be Hong Chun maksudmu tanya Yap Ki. Simsem Nyo memanggut-manggut, sahutnya, Be Hong Chun membencinya, karena dia tahu dirinya tidak unggul dibanding saudara angkatnya, apa benar akhirnya dia meninggal di tangan Be Hong Chun sendiri sudah tentu ada orang lain lagi. Kong Sun Toan, Kong Sun Toan hanya budak yang diperalat, hanya dengan kekuatan mereka berdua, memangnya berani mengusik Sintu Tong, apalagi Pek Hu Jin dan Pek Ji Hyap merupakan tokoh-tokoh silat yang berkepandayan top pula di dunia persilatan, terpancar kebencian yang meluap-luap dari sorot matanya, katanya pula, oleh karena itu, sedikitnya ada 30 orang, 30 orang Yap Ki sampai mengkirik seram. Ketiga puluh orang itu tentunya merupakan tokoh-tokoh top dunia persilatan juga, kau tahu siapa mereka itu, tiada orang yang tahu, kecuali mereka sendiri, pasti tiada orang lain yang tahu. Tidak memberi kesempatan Yap Ki bertanya, Sim Sam Nyo lekas meneruskan, malam itu hujan salju baru saja berhenti, Be Hong Chun mengundang Pek Toa Ko bersaudara untuk menikmati panorama salju, kitanya di BWE HOAM di luar kota. Maka dia sudah menyiapkan sebuah perjamuan yang cukup mewah, Yap Ki mendengarkan penuh perhatian, seolah-olah setiap baik demi baik dan setiap patah kata pun tidak ketinggalan, maka dia segera bertanya, BWE HOAM yang terang adalah tempat ziarah orang beragama. Mana bisa di sana disediakan perjamuan dan arak orang yang benar-benar bisa membatasi diri untuk menyempitkan kehidupannya sendiri. Tapi di dunia ini ada berapa banyak Yap Ki manggut-manggut ya sependapat, segera dia tuang secangkir arak pula. Dia cukup menyelami perasaan hati orang. Perempuan seperti dia ini tentu mempunyai pandangan yang eksentrik terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Setelah menghabiskan secangkir arak, Sim Sam Nyo bicara lebih lanjut, agaknya selera tamasyapet, Toako memang amat besar, maka dia bawa seluruh keluarganya ikut serta, siapa tahu, siapa tahu B. Hong Chun bukan ingin mereka melihat pemandangan salju yang putih, tapi adalah saljunan merah tangan yang menggenggam cangkir mulai gemetar, sorot matanya yang bersinar menjadi merah dan berkaca-kaca. Air muka Yap Ki pun prihatin, katanya, apakah 30 orang itu sudah dipendam dulu oleh B. Hong Chun untuk menjebaknya di B. W. H. M. Sim Sam Nyo manggut-manggut, katanya rawan, pada malam itulah keluarga P. Toako bersaudara, seluruhnya 11 orang, semuanya gugur di luar B. W. H. M, tiada satupun yang ketinggalan hidup, ya, membabat rumput sampai akar-akarnya, perbuatan mereka terlalu kejam dengan ujung bajunya Sim Sam Nymar menyeka air mata, katanya pula, yang paling mengenaskan adalah P. Toako suami istri, beliau malang melintang selama hidup, Waktu ajalnya ternyata badannya tidak utuh dan batok kepalanya entah terpenggal oleh siapa. Sampai pun putranya yang berusia 4 tahun pun mati di bawah tusukan pedang, kembali dia mengisi cangkirnya, cepat sekali dia habiskan araknya ini, lalu menyambung, tapi 30 orang yang ikut mengeroyok secara menggelap itu, ada 20-an lebih yang terbunuh juga olehnya, 4 jari di tangan kiri B. Hong Chun yang putus itu, tentunya juga terpapas kutung olehnya, Di waktu P. Toako tidak menduga dan tidak siaga, dengan seluruh kekuatan Kim Kong Chiang lat dia memukul P. Toako serta melukainya dengan berat. Mungkin malam itu tiada satupun di antara mereka yang bisa selamat. Kim Kong Chiang B. Hong Chun adalah seorang tokoh yang amat berbakat, tangan kanannya meyakinkan Boh San Kun, pukulan memecah gunung. Tangan kiri melatih Kim Kong Chiang, pukulan ini sudah diayakinkan sampai ke tingkat sembilan. Bagaimana dengan Pek Tai Hiap bersinar biji mati simsem niu? Kepandaian silap Pek Toako tiada taranya, menjagoi dan tiada bandingannya di seluruh jagad, dinilai dari ilmu silat, kecerdikan pikiran, keberanian, pasti tiada seorang pun di dunia ini yang setanding dengannya, asal kita melihat sorot matanya, maka kita akan mengerti betapa hormat dan kagum dirinya terhadap Pek Toako itu. Yap Ke menghela nafas, katanya, kenapa tokoh-tokoh perkasa sejak zaman dahulu kala, selalu berakhir dengan nasib jiwanya yang amat mengenaskan dia pun menenggak habis secangkir arak baru meneruskan, setelah seluruh keluarga Pek Toako meninggal dengan mengerikan, sudah tentu B. Hong Chun menjatuhkan semua tanggung jawab ini kepada orang-orang yang ikut menjadi pembunuh gelap itu. Sim Sem Nimar menyeringai dingin, ujarnya, lebih mengenaskan lagi, malah di hadapan orang banyak dia bersumpah hendak menuntut balas bagi kematian Pek Toako, di antara 30 orang yang ikut bekerja itu. Ada berapa orang yang masih ketinggalan hidup tujuh orang, tiada orang tahu siapa mereka tiada sudah tentu mereka sendiri merahasiakan diri sendiri dan tidak mau memberitahukan kepada siapapun, mungkin B. Hong Chun tidak akan menduga bahwa rahasia ini akhirnya bocor juga mimpi pun dia tidak pernah menduga. Sebetulnya aku sendiri pun tidak mengerti, kira bagaimana rahasia ini akhirnya bisa bocor Sim Sem Nimar menek pekur sebentar, katanya kemudian, satu di antara tujuh orang yang masih hidup itu, tiba-tiba tersadar lahir batinnya, Maka dia memberitahukan rahasia ini kepada penghujian, masakah manusia macam ini punya nurani sebetulnya dia pun sudah mampus di bawah golok Pek Toako tapi Pek Toako dapat mengenalinya dari permainan silatnya, mengingat dia masih membawa manfaat. Maka goloknya tidak menghabisi jiwanya, siapakah orang ini Pek Hu Jin pernah berjanji kepadanya, sekali-kali tidak akan membocorkan namanya, apa manfaatnya dia menjadi manusia jika manfaatnya itu diterangkan. Mungkin kaum persilatan akan banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, Pek Tai Hiap begitu hafal terhadap ilmu silatnya, apakah dia adalah teman baik Pek Tai Hiap memangnya B. Hong Chun bukan teman baik Pek Pek Tai Hiap, 30 orang pembunuh itu bukan mustahil semua adalah teman baik Pek Toako, agaknya teman baik memang jauh lebih menakutkan dari musuh besar, tapi setelah Pek Toako mengampuni jiwanya, sepulang di rumah terketuk juga nuraninya, kalau tidak, mungkin kematian dan penasaran Pek Toako bakal tenggelam di telan masa, dia tidak menerangkan siapa ke enam orang yang lain tidak. Kenapa tidak dikatakan karena dia sendiri pun tidak tahu, sahut Sim Sam Nio, biasanya B. Hong Chun bekerja teramat, teliti dan hati-hati, dia pilih ke 30 orang itu menjadi pembunuh Pek Toako secara menggelap, sudah tentu sebelumnya sudah memakan waktu cukup lama untuk merencanakan dan menyelidiki pribadi-pribadi mereka. Maka dia tahu bahwa orang-orang ini terang juga mendendam dan penasaran terhadap Pek Toako secara diam-diam. Tentunya memang begitu, tapi ke 30 orang itu secara langsung dihubungi oleh Ban B. Hong Chun sendiri, siapapun tiada yang tahu ke 29 yang lain, tokoh-tokoh silat kelas tinggi di kalangan Kang Ngong kebanyakan memiliki ilmu tunggal, Masing-masing dengan senjata atau gaman yang khas pula, paling tidak orang ini bisa mencari sumber penyelidikan, pada malam peristiwa itu, ke 30 orang ini bukan saja berseragam hitam dan mengenakan kedok muka, malah senjata khas milik mereka sendiri pun sudah diganti yang lain, apalagi tentunya orang itu juga mengerti betapa menakutkan ilmu silat Pek Toako. Di waktu melancarkan serangan hatinya tentu teramat tegang, sudah tentu tiada pikiran dan tidak sempat lagi dia memperhatikan orang lain, yak ke tertunduk diam menetpekur setian lamanya, tiba-tiba dia bertanya, lalu siapapula Pek Hu Jing itu Sim Sem Nimar menghela nafas, katanya Mas Gul, dia, dia adalah perempuan yang patut dipuji, seorang perempuan yang harus dikasihani, walaupun dia seorang gadis yang cantik kerupawan, tapi nasibnya sungguh jauh lebih mengenaskan dari siapapun, kenapa? Karena laki-laki yang dia cintai bukan saja sudah punya istri dan anak, malah dia pun musuh besar perguruannya, musuh besar mulanya dia adalah puteri terbesar Mokau-Kaucu Moka sejak 300 tahun yang lalu, semua golongan dan aliran perselatan di bulim bila menyinggung nama Mokau, tiada orang yang tidak leleng-geleng kepala, sebetulnya anggota Mokau adalah manusia juga, mereka punya daging punya darah, apalagi asal kau tidak menyalahi mereka, mereka pun tidak akan menyalahi kau, Yapke tertawa getir, ujarnya, aku sendiri justru beranggapan bahwa Mokau sebetulnya hanya ada di dalam dongeng yang serba misteri belaka, siapa tahu di jagad ini memang kenyataan ada, selama dua puluhan tahun belakangan ini. Orang-orang Mokau memangnya tiada satupun yang pernah unjuk diri, kenapa? Karena Mokau-Kaucu pernah bertanding dengan Pek Toako di puncak Tian San dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak yang kalah, bila mereka kalah, bersumpah sejak saat itu tidak akan memasuki daerah Tionggoan Pek Tai Hiap memang tokoh tertinggi di antara para tokoh, Sungguh hebat dan patut dipuji, sayang sekali kau lahir terlambat dua puluh tahun, tidak pernah bisa melihatnya, betapa gagah perwira dan kebesaran jiwanya pada masa itu, sekarang pun aku masih bisa membayangkannya, karena pertempuran di puncak Tian San itulah, maka seluruh anggota Mokau dari atas sampai ke bawah. Semua memandang Pek Toako sebagai musuh besarnya, agaknya jiwa orang-orang Mokau memang terlalu sempit dan eksentrik, Pek Hujin adalah putri tunggal Mokau-Kaucu tapi dia justru jatuh hati terhadap Pek Tai Hiap, justru karena Pek Toako, sampai dia tidak segan-segannya menjadi murid dan anak yang durhaka meninggalkan Mokau dan ayah bundanya, dia sudah petawilah Pek Tai Hiap sudah punya istri dia tahu, Pek Toako tidak pernah membohongi dia, maka dia benar-benar jatuh hati, yakki menghela nafas, ujarnya, kalau kau ingin orang mencintaimu sesungguh hati, maka kau pun harus menghadapinya dengan cintamu yang murni, sorot metusin Sam Nimar menjadi hangat dan lembut, katanya lirih. Jelas dia mengetahui Pek Toako takkan bisa sering-sering datang menjenguk dirinya, tapi diarlah menunggu, ada kalanya dalam satu tahun dia hanya sekali melihat Pek Toako, tapi hatinya toh sudah puas, pandangan Hiap Kei seolah-olah memandang ke tempat nan jauh lama juga baru dia bertanya, tentunya istri Pek Tai Hiap tidak pernah tahu akan permainan asmara kedua orang ini, sampai ajalnya dia tetap tidak tahu karena meski Pek Toako seorang unghyong, tapi terhadap istrinya yang satu ini dia rada takut juga, oleh karena itulah Pek Hu Jing itu yang menderita dan menjadi kambing hitamnya, ya, aku mengerti, ujar Hiap Kei. Memang dia mengerti. Tragedi yang paling mengenaskan bagi perempuan adalah dia mencintai laki-laki yang tidak patut dia cintai. Dan yang lebih mengenaskan, waktu itu perutnya sudah mengandung keturunan Pek Toako. Yap Kei Agur Agur, akhirnya bertanya, anak yang kau maksudkan bukankah, anak itu adalah Fo Ang Soat, jadi dia kemari hendak menuntut balas kepada Ban Betong Simsem ni mau manggut-manggut, matanya berkaca-kaca, katanya, untuk hari ini, entah betapa derita yang dialami mereka ibu beranak, Apakah selamanya Pek Hu Jing tidak memohon bantuan kepada ayahnya dia pun seorang perempuan yang berwatak keras, selamanya tidak suka dikasihani oleh siapapun meski ayahnya sendiri, apalagi orang-orang Moka sudah membenci begitu rupa terhadap Pek Toako, memangnya mereka mau membantunya kalau dia memang betul adalah putri Mokao Kau Chu. Sudah tentu takkan punya teman lagi, oleh karena itu dengan sepenuh hati dan dengan segala jerih payah dia tekun mengasuh dan mendidik putranya, semoga kelak bisa menuntut balas bagi kematian Pek Toako, agaknya putranya itu tidak akan membuat kecewa harapannya, sekarang dia memang boleh terhitung tokoh yang tangguh sekali, malah aku berani bilang hanya beberapa orang saja yang mungkin kuasa menandingi dia di jagad ini, tapi memangnya siapa yang tahu, untuk meyakinkan ilmu silatnya itu berapa parah dan beratnya dia menderita peduli melakukan apa saja, jika ingin menonjol dan lebih unggul dari orang lain, memang harus menderita, Simsem Nimar menatapnya lekat-lekat, tanyanya tiba-tiba, dan kau aku, Yapkei tertawa, Kelihatannya tawanya mengandung rasa pedih, lama juga dia diam saja, lalu katanya dengan kalem, paling tidak aku lebih mending daripada dia, karena selamanya tiada orang yang mengurusi diriku, tiada diurusi orang apakah merupakan nasib yang baik, tanya Simsem Nio, Yapkei tertawa pula, hanya tertawa saja tanpa berbincang apa-apa, aku percaya ada kalanya aku pun akan mengurusimu, demikian ujar Simsem Nio, derita bagi seseorang yang tidak pernah diurus orang serba sepi dan sunyi, aku cukup memahaminya, tiba-tiba Yapkei memutar haluan, katanya, kira-kira aku sudah cukup mengerti semua peristiwa ini, apa yang ku uraikan barusan sudah amat jelas dan terperinci, tapi kau masih melupakan membicarakan satu hal, hal apa mengenai dirimu sendiri, Simsem Nio ditatapnya lekat-lekat, katanya kalem, siapakah kau sebenarnya, apapula sangkut pautmu dengan persoalan ini lama, Simsem Nio berdiam diri, akhirnya baru menjawab, Ban Betong mengira aku adalah adik Pek Hujin, sebetulnya dia salah, oh, lalu Simsem Nio tertawa kecut, katanya, sebetulnya aku pun orang mokau, tapi tak lebih hanya seorang pembantu yang selalu melayani keperluan Pek Hujin saja, fo ang soat mengenalmu dia tidak mengenalku, ujar Simsem Nio geleng-geleng, sejak masih kecil, aku sudah meninggalkan Pek Hujin, kenapa karena aku ingin mencari kesempatan, masuk ke dalam Ban Betong untuk mencari berita, ingin menyelidiki siapa sebenarnya, ke enam orang yang lain itu yang terpenting memang itu yang kutujuk kau tidak berhasil menyelidikinya? tidak sorot metusim Sam Nio mengunjuk rasa gegetun dan penasaran, katanya Mas Gul, oleh karena itu selama sepuluh tahun ini hidupku teramat sia-sia, kau hanya seorang pembantu dekat Pek Hujin, tapi bekerja juga karena dendam ini sehingga menyianyikan masa remajamu serta jiwamu selama sepuluh tahun ini, karena dia teramat baik terhadapku, selamanya dia menganggap aku sebagai adik kandungnya sendiri, tiada sebab lain sudah tentu lantaran juga Pek, toh aku adalah laki-laki yang menjadi pujaan hatiku, tiba-tiba dia mengangkat kepala menatapnya Pek, katanya pula, agaknya kau seperti ingin sekali menanyakan sampai jelas setiap persoalan ini baru hati merasa lega, memang aku paling suka mengorek keterangan pribadi orang lain, mimik muka Sim Sam Nio tiba-tiba berubah sangat aneh, katanya tetap menatap orang, oleh karena itu maka kau pun suka mendekam di atas rumah mencuri dengar pembicaraan orang lain, Yap Kei tertawa, katanya, agaknya kau sendiri juga ingin menanyakan semua persoalan baru lega hatimu, Sim Sam Nio menggigit bibir, katanya, tetapi malam itu, perempuan yang berada di dalam rumah bukan aku, bukan kau tanya Yap Kei sambil mengedip-ngedipkan mata, bukan mengawasi orang, mimik muka Yap Kei juga berubah aneh, lama berselang baru pelan-pelan dia bertanya, siapa kalau bukan kau Cui Long Mat Cui Yap Kei tiba-tiba menyala terang, sampai sekarang baru dia paham, kenapa waktu Fo Ang Soat melihat dirinya hendak menarik Cui Long, air mukanya mengunjuk rasa marah dan naik hitam. Pelan-pelan Sim Sam Nio mengisi cangkir sendiri dan cangkir Yap Kei, katanya, oleh karena itu perempuan yang bergaul dengan kau malam itu bukan Cui Long, siapa kalau bukan Cui Long Sim Sam Nio menenggak habis secangkir arak, kerlingan matanya seremang kabut tebal, katanya pelan-pelan, terserah kau anggap siapa dia, asal bukan Cui Long, Yap Kei menghela nafas panjang, katanya, ya, aku sudah mengerti, terima kasih, suara Sim Sam Nio lembut, tapi aku sedikit tidak mengerti, tiba-tiba Yap Kei bertanya, kenapa kau berbuat demikian tertunduk dalam kepala Sim Sam Nio, seolah-olah dia malu Yap Kei melihat mimik mukanya. Lama berselang baru dia menghela nafas, katanya rawan, untuk membalas dendam, sering aku melakukan apa saja yang tidak senang kulakukan. Mungkin setiap orang pernah melakukan apa-apa yang tidak suka dia lakukan, tapi kali ini aku sungguh-sungguh tidak mau melakukannya lagi, terpancar rasa ibadah dan simpatik pada sorot Matthew Yap Kei, katanya, sudah tentu bukan demi dirimu sendiri, memang aku amat takut bakal mencelakai dia, seharusnya tidak pantas dia punya hubungan dengan perempuan seperti diriku, cuma, aku pun demi diriku sendiri, oh dengan kencang Sim Sam Nio menggigit bibirnya, katanya, aku sudah bekerja sesuai dengan kemampuanku, sekarang aku tidak akan sudi menyentuh laki-laki yang tidak kusenangi. Bab 20. Mabuk untuk hilangkan Mas Gul Yap Kei mengangkat cangkir, menenggaknya sampai habis, kini terasa arak ini sudah mulai getir. Sudah tentu dia pun bisa mengerti, perempuan kalau terpaksa harus bergaul dengan laki-laki yang dibencinya, merupakan suatu hal yang amat memukul batin. Tiba-tiba Sim Sam Nio mengangkat kepala sambil menyingkap rambutnya yang terurai, katanya, selama hidupku ini, belum pernah aku menaruh hati kepada laki-laki siapapun, kau percaya tidak sorot matanya mulai kabur, agaknya dia sudah dipengaruhi air kata-kata. Yap Kei menghela nafas pelan-pelan, hanya menghela nafas saja. Sebetulnya Ban Betong Chu teramat baik terhadapku, seharusnya dia sudah membunuhku, kenapa karena dia sudah tahu siapa aku sebenarnya, tapi dia tidak membunuhmu, maka aku harus berterima kasih kepadanya, tapi aku justru lebih membencinya, dengan kencang ia genggam cangkir araknya, seolah-olah cangkir itu ibarat tenggorokan Ban Betong Chu dan ingin dicekitnya. Poci arak sudah kosong. Yap Kei menuang separoh araknya ke cangkir orang. Selanjutnya dia minum pula setengah cangkir arak ini, minum pelan-pelan, seolah-olah dia merasa amat sayang dengan sisa arak yang tidak banyak lagi ini. Kata Yap Kei dengan menatapnya, ku kira sekarang kau tentu tidak sedih untuk berhadapan pula dengan Ban Betong Chu untuk selamanya, aku tidak bisa membunuhnya, terpaksa tidak melihatnya saja, tapi kau memang sudah bekerja sekuat tenagamu. Tertunduk kepala Sim Sam Nyo, matanya mengawasi cangkir di tangannya, katanya tiba-tiba, tahukah kau kenapa aku mau memberitahu semua ini kepadamu? Karena aku adalah laki-laki yang tahu urusan, suara Sim Sam Nyo lembut kau pun laki-laki yang mungil, jika aku masih muda, pasti ku usahakan untuk memeletmu, sekarang kau toh belum tua, sahut Yap Kei mengawasi muka orang. Pelan-pelan Sim Sam Nyo mengangkat kepala balas mengawasinya, terkulum pula senyuman di ujung bibirnya yang manis itu, katanya, umpama aku belum tua, tapi sudah terlambat, meski cantik senyumannya, tapi seperti membawa perasaan pahit getir yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Senyuman yang peluh dan menyedihkan. Tiba-tiba dia bergegas berdiri, putar badan, kembali dia keluarkan sebuah poci arak, katanya tertawa, oleh karena itu sekarang aku hanya ingin menemani kau minum sepuasnya sampai mabuk bila perlu, memang sudah lama aku tidak pernah mabuk lagi, tapi sebelum kau benar-benar jatuh mabuk, ingin aku minta sesuatu supaya kau berjanji kepada aku, silakan berkata tentunya kau sudah tahu orang macam apa sebenarnya fo'ang saat itu, yap kemanggut-manggut, kemudian ujarnya, aku pun amat menyenanginya, kecerdikan otaknya boleh dipuji, apapun yang dia pelajari, pasti dapat dipelajarinya dengan baik, tapi dia pun seorang yang lemah, meski kelihatan biasanya dia amat kokoh kuat. Sebetulnya hanya sedapat mungkin mempertahankan diri belaka, kalau ada sesuatu pukulan yang benar-benar merusak batinnya, pasti dia tidak akan kuat bertahan, yap ke diam saja, dia tengah mendengarkan. Waktu dia membunuh Kongsun Toan, aku pun berada di sana, selamanya kau tidak akan pernah membayangkan betapa berita batinnya setelah dia membunuh orang, setua ini hidupku belum pernah aku melihat ada orang muntah-muntah sehebat itu, maka kau kuatir dia, aku hanya menguatirkan dia tidak akan tahan mengalami penderitaan itu, mungkin dia bisa gila jadinya, tapi dia memangnya terpaksa harus membunuh orang, tapi yang paling ku kuatirkan hanya penyakitnya itu, penyakit apa semacam penyakit yang aneh di dalam ilmu pertabiban dinamakan penyakit ayan, bila penyakitnya itu kumat, seketika dia tidak akan bisa mengendalikan diri, terpancar semacam rona yang sedih pada raut mukayap ke, katanya menghela nafas, aku sudah pernah menyaksikan sendiri betapa derita keadaannya bila penyakitnya itu kumat, dan yang lebih menakutkan adalah takkan ada orang yang tahu kapan penyakitnya itu bakal kumat, sampai dia sendiri pun tidak tahu, maka dalam sanubarinya selalu dibayangi suatu ketakutan, oleh karena itu selalu dia berada dalam keadaan siap-siaga, dalam keadaan tegang, selamanya dia tidak bisa mengendorkan dirinya, yang kuasa kenapa justru memberi kesengsaraan dengan penyakit separah itu kepada orang macam dia, untung belum ada orang lain yang tahu akan penyakit anehnya itu, sudah tentu Ban Betongcu sendiri pun tak tahu akan hal ini, kau yakin benar bahwa tiada orang lain yang tahu pasti tiada, sahut simsam Nyo tegas, memang dia punya keyakinan, karena dia belum tahu belakangan ini penyakit aneh, Fo Ang Soat itu pernah kumat sekali, celakanya penyakitnya itu kumat justru dihadapan Be Hong Ling, Yap Ke berpikir sebentar, katanya, jika dia merasa tegang, apakah kemungkinan kumatnya penyakit itu lebih besar kukira demikian? Jadi bila dia berdual dengan Ban Betongcu, tentu hatinya teramat tegang, hal inilah yang paling ku kuatirkan, kalau saat itu penyakitnya itu kumat, bibirnya tiba-tiba jadi gemetar, sehingga kata-katanya tidak bisa dilanjutkan, bukan saja tidak berani bicara, sampai memikirkan pun tidak berani. Lekas Yap Ke mengisi pula cangkirnya, katanya, maka kau mengharap aku bisa melindunginya dari samping, aku bukan hanya mengharap, aku sedang memohon kepadamu, aku tahu, kau menerima permintaanku sorot metu Yap Ke seolah-olah tertuju ke tempatan jauh pula, lama juga baru dia buka suara, aku boleh melulusi, namun yang ku kuatirkan sekarang bukan hal ini, apa yang kau kuatirkan tahu kah kau, belum satu jam dia kembali, beruntun ada dua orang yang ingin membunuhnya, terkesiap dah Sim Sam Nyo, tanyanya terbelalak, siapa mereka tentunya kau pernah mendengar, toan yang ciam toh popo dan bukut coa sebunjun, sudah tentu Sim Sam Nyo pernah mendengar nama mereka. Seketika berubah rona mukanya, gumamnya, aneh, kenapa kedua orang ini ingin membunuhnya bukan hal ini yang ku herankan, apapula yang kau herankan baru saja aku menyinggung kemungkinan kehadiran mereka di tempat ini, mereka lantas muncul secara mendadak, apakah kau merasa mereka muncul terlalu cepat? Secara kebetulan bukan saja terlalu cepat mereka muncul, kematian mereka pun terlalu cepat, seolah-olah takut ada orang bakal menyelidiki sesuatu rahasia mereka, maka buru-buru diri sendiri ingin mati, bukan kau yang membunuh mereka paling tidak aku tidak perlu buru-buru ingin mereka mampus, jadi kau kira ada seseorang yang membunuh mereka untuk menutup mulutnya, mungkin persoalan tidak begitu sederhana, apa maksudmu, aku tidak mengerti kemungkinan dua orang yang mampus itu bukan sebunjung dan toh popo yang asli, bisakah kau bicara lebih jelas dan terperinci sudah tentu mereka mempunyai suatu alasan yang mendesak, maka terpaksa menyembunyikan diri di sini, benar, aku sependapat dengan kau, sudah sekian tahun lamanya mereka menyembunyikan diri, sudah beranggapan tiada orang tahu jejak mereka, memangnya kenyataan tiada orang yang tahu jejak mereka, tapi hari ini mendadak aku bilang pada orang kemungkinan mereka bersembunyi di tempat ini, kaya bagaimana kau tahu. Yap kaya tertawa, ujarnya, banyak sekali urusan yang ku ketahui. Mungkin yang kau ketahui memang terlalu banyak, kata Sim Sam Nyo, kalau aku sudah telanjur bilang kemungkinan mereka berada di sini, sudah tentu ada orang yang lantas mencari mereka, yang mereka takuti bukan orang lain, tapi kau, karena mereka tidak habis mengerti kaya bagaimana kau bisa tahu bila mereka berada di sini, mereka pun takkan bisa mereka-reka apa pula yang kau ketahui, mereka khawatir jejaknya bocor, maka sengaja mengatur dua orang lain muncul, malah mereka berdaya upaya supaya aku betul-betul percaya bahwa kedua orang itu adalah sebunjung dan toh popo, kaya apa yang mereka gunakan banyak sekali caranya, salah satu yang paling gampang dilaksanakan, dia menyuruh seseorang membunuh orang menggunakan toh an yang ciam, toh an yang ciam adalah senjata rahasia tunggal milik toh popo, maka kau akan menduga bila orang ini adalah toh popo, ya begitulah, ya kei membenarkan, jika ingin membunuh orang, sasaran yang paling baik sudah tentu adalah fo'ang so'at, memang disitulah titik paling ganjil dari seluruh rencana kerja mereka, kalau kedua orang ini berhasil membunuh fo'ang so'at, sudah tentu baik sekali, umpama tidak mampu membunuh fo'ang so'at, yang terang kegagalan itu tidak akan membawa akibat apa-apa kepada rencana mereka, benar sekali, ya kei setuju akan analisa ini, setelah mereka turun tangan, maka toh popo dan sebunjun yang asli turun tangan membunuh mereka untuk menyumbat mulutnya, supaya kau beranggapan toh popo dan sebunjun benar-benar sudah mampus, siapapun tak bakal tertarik terhadap sesosok mayat yang sudah kaku dingin, selanjutnya sudah tentu tiada orang yang akan mencari mereka, berkedik-kedik Matusim Sam Nioh, katanya, sayang sekali ada semacam orang yang selalu punya perhatian dan tertarik terhadap mayat-mayat orang, Yapke tersenyum, katanya, memang ada manusia macam itu di dunia ini, oleh karena itu mereka menganggap hanya membunuhnya saja belum cukup, maka mereka harus melenyapkan mayat-mayat itu pula, Yapke menghela nafas, ujarnya, sering aku dengar orang bilang perempuan cantik kebanyakan tidak punya pikiran, agaknya omongan orang tidak bisa dipercaya, Sim Sam Nioh tersenyum lebar, katanya, ada orang bilang, laki-laki yang pintar putar otak, biasanya tidak bisa memutar bacot, agaknya omongan ini tidak berlaku lagi atas dirimu, Yapke tertawa, seharusnya tidak perlu mereka tertawa saat itu kata Sim Sam Nioh, sebetulnya masih ada beberapa persoalan yang belum ku mengerti silakan utarakan, yang jadi korban kalau bukan Toh Popo dan Sebun Junh, lalu siapa mereka aku hanya tahu satu di antaranya memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, terang bukan golongan keroco yang tidak punya nama, tapi kau kan tidak tahu siapa dia sebenarnya mungkin kelak aku akan tahu, sesuatu yang ingin kau ketahui, akhirnya pasti bisa kau ketahui, mungkin aku ini orang yang selalu dibekali akal dan selalu punya jalan untuk mencapai yang ku inginkan, kalau begitu tentunya kau pun harus tahu, kenapa Toh Popo dan Sebun Junh menyembunyikan diri ke sini, menurut pendapatmu sikap Sim Sam Nioh tiba-tiba jadi serius, katanya, tujuh orang masih hidup di antara ketiga puluh orang pembunuh itu, kemungkinan sekarang kita sudah menemukan dua di antara tujuh orang itu, mimikmu kayap ke pun serius, inilah urusan yang cukup penting dan genting, maka lebih baik kalau kau tidak terlalu cepat berkeputusan akan keyakinanmu, Sim Sam Nioh manggut-manggut, katanya pelan-pelan, boleh tidak kalau aku umpamakan mereka saja, yak ke hanya menghela nafas, menghela nafas juga merupakan suatu jawaban, maka Sim Sam Nioh meneruskan, jika mereka belum mati, pasti masih berada di sini, tidak akan salah, orang-orang di sini tidak banyak, tapi juga tidak sedikit, menurut pendapatmu, siapa kiranya kemungkinan adalah Sebun Junh? siapa pula kemungkinan besar adalah Toh Popo tadi sudah kukatakan, persoalan ini siapapun sulit untuk memutuskan terlalu cepat sebelum memperoleh data-data yang nyata, tapi asal mereka belum mati, pasti masih berada di tempat ini, sudah kukatakan tidak akan salah, kalau mereka sembarang waktu bisa mencari dua orang untuk menjual jiwa bagi mereka, maka boleh diduga bahwa di tempat ini pasti banyak kaki tangannya, benar, orang-orang itu sembarang waktu kemungkinan muncul lu untuk membokong foang soat, yak ke manggut-manggut dengan menghela nafas, dan hanya hal ini satu-satunya yang amat kau khawatirkan dengan bekal kepandainya, sudah tentu orang-orang itu bukan tandingannya, Sim Sam Nioh juga manggut-manggut, kalau dia adalah putra tunggal cuan putri Mokau, berbagai kepandain silat dari aliran samping pintu itu yang amat dibanggakan orang Mokau tidak sedikit yang dia pelajari, ya, memang tidak sedikit, tapi dia masih kurang memiliki satu hal, hal apa pengalaman, katanya pelan-pelan, dalam suasana seperti ini, hal ini merupakan titik tolak yang amat penting, celakanya siapapun takkan bisa mengajarkannya, oleh karena itu, maka kau perlu memberitahu kepadanya, tempat yang benar-benar berbahaya bukan di Ban Betong, kota kecil inilah yang benar-benar tempat paling bahaya bagi dia, dan lagi dia tidak akan bisa melihatnya, takkan pernah terbayang dan terpikir juga olehnya, kau kira Ban Betong cu sudah mengatur perangkap yang terpendam di dalam kota kau pernah bilang, dia adalah seorang yang amat teliti, memang begitulah kenyataannya, tapi sekarang tiada seorang pun yang berada di dekatnya, sudi menjuar jiwa bagi kepentingannya lagi, memang kematian Kongsun Toan merupakan suatu pukulan berat bagi dia, seorang yang amat teliti dan hati-hati seperti dia, pasti dia pun amat besar perhatiannya bagi perlindungan diri sendiri, umpama benar Kongsun Toan adalah temannya yang paling setia, dia pasti tidak akan mempercayakan keselamatan dirinya untuk dilindungi olehnya, memangnya Kongsun Toan bukan seorang yang benar-benar dapat dipercayai untuk melindungi jiwanya, tentunya dia jauh lebih mengerti akan diri Kongsun Toan daripada kau, oleh karena itu maka kau mengira dia pasti sudah mengadakan persiapan, dan Yap Kei tertawa, ujarnya, kalau dia tidak punya keyakinan untuk menghadapi Fo'ang So'at, masakah sekarang dia masih tetap tinggal di sini, apakah kau berpendapat bahwa Fo'ang So'at sudah kehilangan kesempatan untuk menuntut balas kalau dia hanya ingin membunuh Ban Betongcu seorang saja, mungkin masih punya kesempatan, jika dia pun ingin mencari ke enam orang yang lain sulit sekali, Simsem Nima menatapnya lekat-lekat, katanya tiba-tiba dengan menghela nafas, sebenarnya kau sedang menghawatirkan kami, ataukah Demi Ban Betong untuk memberi peringatan kepada kami? Sekarang aku jadi bingung dan tidak bisa membedakan lagi, apa benar kau tidak bisa membedakan walaupun kau sudah membeber banyak rahasia, tapi bila dipikirkan dengan seksama, hakikatnya semua rahasia itu bagi kita tiada manfaatnya sama sekali, oh, lalu jika aku sampaikan semua rahasia ini kepada Fo'ang So'at, dia malah akan lebih tegang, lebih khawatir, lebih gampang terbokong oleh orang, kau boleh tidak usah memberitahu kepadanya, Simsem Nima menatap mata orang, seolah-olah ingin merabah rahasia hati orang. Tapi dia tidak berhasil, apapun tidak terlihat olehnya. Akhirnya dia menghela nafas, katanya, sekarang aku hanya ingin tahu, kau ini sebetulnya siapa yang ke tertawa pula, ujarnya tawar, bukan hanya kau saja yang pertama kali mengajukan pertanyaan ini kepadaku, selamanya tiada orang yang tahu akan asal usulmu itulah karena aku sendiri pun sudah lupakan diriku sendiri, diangkatnya cangkir, katanya tersenyum, sekarang aku hanya ingat aku pernah berjanji kepadamu untuk mengiringi kau minum sampai mabuk. Mengerling biji mati Simsem Nio, katanya, kau benar-benar ingin mabuk tawa Yap Kei seperti mendelung, katanya kalem, tidak mabuk memangnya apa yang dapat ku lakukan bila Yap Kei silman, Simsem Nio pun sudah mabuk. Dikala dia mabuk, kini hanya tinggal seorang saja. Di bawah poci yang kosong tertindih selembar kertas jambon yang ditinggalkan olehnya. Di atas kertas jambon hanya terdapat sebaris huruf yang ditulis dengan gincu, gincu merah laksana darah, perempuan yang semalam menemani kau minum di sini juga bukan aku. Gincu yang sudah dipakai masih ditinggal di samping poci kosong, maka Yap Kei lantas menambahkan beberapa huruf pula di baris sebelahnya, hakikatnya semalam aku tidak berada di sini. Memangnya apa yang bisa dia lakukan bila tidak mabuk? Memang lebih baik mabuk nolo-nolo subuh. Kabut pagi baru saja menguap naik ke udara laksana asap dari daun-daun rumputan, langit di ufuk timur sudah mulai bersemul kuning kemerah-merahan, bagian luarnya yang agak aneh jauh berwarna putih perak kemilau. Rumput-rumput tumbuh tinggi dan subur menghijau. Yap Kei melangkah keluar, dia menghirup hawa pagi, hawa terasa segar dan basah. Alam semesta seperti masih tertidur, tidak kelihatan bayangan orang, tak terdengar suara apapun, suatu ketenangan yang damai terasa aneh dan menyelimuti semesta alam nan besar ini. Tentunya Behang Ling sekarang masih mendengkur, jarang anak muda yang berturut-turut sampai dua malam tak bisa tidur. Betapapun rasa kantuk takkan bisa mengobati kegelisahan dan kekhawatiran hati. Kalau orang tua sih jauh berlainan. Yap Kei percaya Ban Betong Chu pasti takkan bisa tidur meski hanya sejenak. Laki-laki seusia dia, setelah mengalami berbagai kejadian yang rumit dan menegangkan ini, kalau benar-benar dia bisa tidur sungguh kejadian luar biasa yang boleh dikata ajaib. Lalu sedang apa dia sekarang? Sedang mengenang dan menyedihi kawannya yang pergi mendahulunya? Ataukah sedang menguatirkan keselamatan sendiri? Siow Piatli mungkin juga sudah kembali ke atas lotengnya, mungkin sedang menenggak habis secangkir aratnya yang penghabisan sebelum tidur. Entah apakah Ting Kyo sedang di sana tengah menemani dia minum arat? Lalu di mana Fo Ang Soat? Apakah dia bisa menemukan suatu tempat berpeduh untuk menenteramkan diri? Yang amat dikhawatirkan dan dikenang Yap Kei mungkin adalah Sim Sam Nyo. Sungguh dia tidak habis mengerti kemana dia masih bisa pergi? Tapi dia percaya perempuan seperti dia, peduli dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun pasti punya tempat tujuan yang sesuai, kecuali dia sudah kehilangan harga diri dan pikiran sehatnya. Entah dari mana tiba-tiba muncul seekor burung elang yang gundul kepalanya, terbang melayang-layang di angkasa. Kelihatan amat letih dan kelaparan. Dengan mendongak Yap Kei mengawasinya, sorot matanya menunjukkan rona yang penuh diliputi pikiran yang mendalam, mulut menggumam, Jika kau ingin mencari orang mati, kau salah mencari sasaran, bukan di sini tiada orang mati, aku pun belum mati, dia kedip-kedipkan. Matanya, tiba-tiba tertawa, sambungnya, untuk mencari orang mati, harus mencari tempat yang ada peti matinya, benar tidak burung elang itu berpekek rendah, seolah-olah sedang bertanya, mana peti matinya? Di mana peti mati itu tanda tanya nol-nol?